Pemirsa Rabu Malam, pemerintah Kota Jambi resmi menutup perhelatan MTK ke-49. Meski diiringi hujan, ratusan masyarakat tetap antusias dalam menantikan pengumuman para pemenang MTK. Wali Kota Jambi yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya, Rabu Malam resmi menutup MTK ke-49 tingkat Kota Jambi. Penutupan berlangsung meriah di lapangan olah kemang meski dikoyur hujan. Pada MTK ke-49 ini, Kecamatan Pelanai Pura kembali keluar sebagai juara umum untuk kedua kalinya. Disusul dengan Kecamatan Pasar sebagai juara kedua dan Kecamatan Pelayangan sebagai juara ketiga. Dalam sambutan, Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya mengajak masyarakat Kota Jambi untuk mengambil nilai dan makna yang positif dari digelar perhelatan MTK ini. Budidaya berharap agenda rutin dapat menjadi perekat silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat serta memupuk rasa persaudaraan dan ikatan kebersamaan. MTK diharapkan memberikan peningkatan wawasan serta penghayatan dan kecintaan Kitab Suci Al-Quran bagi seluruh masyarakat Kota Jambi. Kita sangat mengapresiasi kelihatan MTK di Kecamatan Danong Teru ini. Jadi, segi pelaksanaan juga berhasil, kemudian masyarakat juga sangat ambusias dari acara ini. Kemudian tadi, saya sudah dihubungkan para setelahnya yang ternyata kita naik burah. Ini sebagai juara umum yang kebua kali. Kemudian ada pasar, juara kedua. Tiga pelayanan. Harapan ke depan, Pak? Kita ke depan akan lebih baik lagi. Tentunya di sebelah sel, ketua di one seat yang sedang sekaligus wakil wali kota terpilih. So, pemerintah ke depan akan lebih baik. Pada MTK berikutnya, pemerintah Kota Jambi akan menyelenggarakan MTK yang lebih baik lagi dengan menjalankan masukan dari berbagai pihak. MTK ke-50 Kota Jambi tahun depan akan digelar di Kecamatan Alambarajo. Mika Pestaria, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!